Baik pemirsa FIK, Unikal menggelar Seminar Nasional Transformasi Kesehatan sebagai upaya pemerataan akses layanan kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan menggelar Seminar Nasional of Public Health dengan tema Transformasi Kesehatan sebagai upaya pemerataan akses layanan kesehatan, peluang dan tantangan pada Kamis 16 Mei 2024 secara hybrid bertempat di Gor Unikal. Tujuan seminar kali ini merupakan upaya mensosialisasikan agar semua elemen stakeholder, praktiksi, akademisi, berkolaborasi, dan bersinergi dalam melaksanakan integrasi layanan primer serta memahami sepenuhnya tentang layanan kesehatan. Sebagai pemateri, Dr. Niken Wastu Palupi, Ses Dijan, Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dengan topik Peluang dan Tantangan Transformasi Layanan Kesehatan Primer sebagai upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan di Indonesia dan Uniarti, dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan dengan topik Gagasan Percepatan Transformasi Layanan Kesehatan Primer dan Perspektif Prodi Kesehatan Masyarakat Unikal. Ini kan seminalnya adalah judulnya ini Transformasi Kesehatan sebagai upaya pemerataan akses kesehatan. Nah, jadi kita melihat di sini apa sebenarnya yang akan kita lakukan untuk peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan dan transformasi kesehatan. Nah, mungkin saat ini kita bisa menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini, di Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi kesehatan. Itu ada enam pilar, mulai dari transformasi layanan primer, transformasi layanan ujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, kemudian transformasi untuk pembiayaan kesehatan, kemudian SDM kesehatan, kemudian juga dengan teknologi kesehatan. Hanya enam pilar di situ, di mana kita berupaya untuk pelayanan kesehatan ini bisa secara komprehensif, bisa diperoleh oleh masyarakat secara optimal. Kemudian mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, dengan transformasi layanan primer, kemudian bagaimana meningkatkan ujukan, nanti kalau ada pasien yang dirujuk, bisa dilakukan penanganan secara optimal, kemudian penanganan bagaimana untuk tenaga kesehatan. Nah di sini kita bersama-sama dari universitas, dari akademisi, bisa melakukan peningkatan dari SDM kesehatan untuk bisa mendukung dari transformasi kesehatan. Jadi kita bukannya tidak hanya membuat, tidak pemerataan, dengan melakukan pemerataan untuk akses dari masyarakat, jadi tidak membeda-bedakan, tapi ini bisa kita, semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. Harapan untuk pelaksanaan ini ya. Ini kami ucapkan terima kasih dari Kementerian Kesehatan, teman-teman dari akademisi sudah ikut berperan. Paling tidak bisa nanti memberikan adik-adik ini, adik-adik yang sedang kuliah, yang sedang belajar saat ini akan menerima dan akan meneruskan, meneruskan dari apa yang menjadi transformasi kesehatan. Dan ini saat ini kita hadir di sini menyampaikan dan ingin adik-adik di sini bisa melaksanakan nanti di lapangan. Wakil Rektor 1 Unikal Zahro menyampaikan, seminar ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan program studi kesehatan masyarakat sejak Februari hingga Mei dalam bentuk magang, yang dapat meningkatkan kompetensi lulusan dirinya berharap kegiatan magang dapat ditambah di luar kurikulum, inti baik magang merdeka belajar maupun magang mandiri, sehingga kompetensi lulusan akan semakin meningkat dan mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Seminar hari ini itu kan rangkaian kegiatan dari magang yang dilakukan oleh Prodi Kasmas, dari Februari ya sampai Mei, sehingga harapannya magang ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi lulusan, harapannya tidak hanya magang di kurikulum, inti saja, tapi magangnya magang merdeka, merdeka belajar. Jadi harapannya ini ditambahin lagi untuk kegiatan magang di luar kurikulum, inti, yaitu magang merdeka belajar, baik itu magang mandiri, unikal maupun mandiri magang MBKM, itu harapan kami, sehingga kompetensi lulusan semakin peringkat, karena pengalamannya semakin besar kalau dia magang di luar semakin banyak. Terima kasih untuk masuk dan tujuan penyelenggaraan seminar nasional hari ini adalah tentunya semakin mensosialisasikan ya, agar seluruh elemen, stakeholder, praktisi, akademisi, berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan ILP, integrasi layanan primer, dan memahami sepenuhnya secara komprehensif tentang transformasi pelayanan kesehatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ziz Dirjen. Ada 6 bilan.